hai oke Selamat malam kedatangan tamu TV LED dua unit TV polytron dan TV animak yang polytron ini kasusnya ngeblank ngeblank biru tidak ada gambar ya saya coba nyalakan TV ini katanya masih baru kata orangnya Oke kasusnya ngeblank biru ya seperti di video kita coba pencet-pencet apakah keluar ternyata masih nihil kita langsung bongkar aja tidak ada logo volume enggak ada ya karena kasusnya ngeblank ini Oke kita langsung bongkar dan casingnya sudah saya bongkar kita langsung untuk pengecekan tegangan tegangan tekon ya kasus seperti ini kebanyakan dari sinyal-sinyal video atau bisa juga ada di tekon bisa juga dari IC Oke terutama kita cek untuk inputnya 12 volt masih normal kita pindah yang lain tegangan-tegangan DC2DC nya kita pindah yang disini 15 volt terbaca normal Hai pindah yang lain ini juga ada keterangan 12 volt terbaca normal kita pindah lagi ke VC yang 1,8 ini terbaca normal dan yang lainnya 3,3 terbaca normal ya ya Hai terbaca 3,2 Hai terbaca 3,2 Hai mendekati 3,3 Hai dan Vcon nya terbaca 31 volt ya atau Vgh Hai terbaca normal ya untuk Vgh nya atau Vcon tegangan 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 untuk tegangan tegangan ini sudah normal semua tidak ada yang hilang ya normal semua keluar semua berarti untuk tegangan ini sudah normal Tinggal untuk pengecekan di blog MB nya mungkin ada sinyal-sinyal yang hilang ada jalur-jalur sinyal yang tidak connect atau putus oke masih ngeblank nah disini TV nya kadang keluar logo kadang keluar untuk gambarnya tiba-tiba untuk gambarnya keluar ya berarti ini positif untuk sinyal videonya ini tidak connect oke langkah pertama kita coba untuk membersihkan fleksibel yang ketekon mungkin kotor atau jamuran disini kita bersihin kita lepas kita bersihin ya barangkali dari fleksibel nya oke kita langsung bersihin kita bersihin dulu yang kotor-kotor dari soket fleksibel ini juga bisa dari IC nya juga bisa karena dididik-didik poin untuk tekon nya itu normal semua saya yakin ini yang bermasalah dari MB nya ini terutama kita bersihin dulu untuk fleksibel nya ya kalau fleksibel nya ini dibersihin masih nihil kita pindah ke mainboard nya oke untuk menggosokkan sudah selesai sudah dibersihin kita coba untuk kita tes kita nyalakan oke kita coba kita nyalakan terutama kita bersihin dulu untuk pin-pin dari soket ini barangkali jamuran barangkali jamuran ya oke sudah selesai kita pasang kembali untuk pengujian nya oke tv nya sudah menyala kita coba intip layarnya oke disini untuk gambarnya masih normal normal saja ya kita perlu untuk mengetesnya karena ini kasusnya ini hilang timbul untuk gambarnya ini oke setelah nginep satu malam ternyata aku umat lagi ya keesokan harinya aku umat lagi untuk tv ini saya coba nyalakan lagi disini disini kecurigan saya ada di perkabelan di mainboard ya kalau disentuh-sentuh gambarnya itu hilang timbul fleksibel kabel dari tekon itu kalau disentuh-sentuh itu mau hilang timbul nah ini masih normal ya nanti bakalan hilang timbul ini kalau sudah lama-lama nah ini ya kumat ya gambarnya langsung ngeblank langsung hilang untuk gambarnya ini mainboardnya kalau disentuh-sentuh itu gambarnya mau mau nongol nah itu ya timbul ya untuk gambarnya berarti ini positif ada pin atau jalur sinyal video yang tidak connect bisa juga dari solderan yang kendor bisa juga dari kabel bisa juga dari IC-nya minta di rehot atau di blower ya mungkin kurang nempel untuk solderannya kita coba dulu untuk jumper langsung untuk kabel tekon ini kalau nanti nihil kita wajib dicurigai untuk chipsetnya chipsetnya ini memakai tesum 53 RUU oke untuk penjemperan kabelnya langsung ke pin konektor atau pin soket ya sudah selesai tapi masih nihil kalau IC ini ditekan-tekan gambarnya mau hilang timbul berarti kecurigaan selanjutnya ada di chipset ini ya yang bermasalah bukan di kabelnya karena kabelnya sudah saya jumper langsung disolder langsung ya oke disini saya coba untuk manasin untuk IC-nya ya dari bawah memakai blower kita rehot kita rehot barangkali untuk timahnya kurang nempel ya dari pabrikannya karena ini belum diservis sama sekali masih segel kata orangnya belum satu tahun ini saya panasin dulu pakai blower ya kita perbarui untuk timahnya oke sudah selesai tinggal kita uji coba dan ditekan-tekan apakah gambarnya mau hilang timbul ya kalau gambarnya masih hilang timbul berarti masih nihil blowernya kurang lama berarti oke sudah menyala saya coba tekan-tekan untuk apa namanya untuk IC nya nah ini saya tekan-tekan sudah tidak hilang timbul ya kayaknya ini berhasil ya saya tekan-tekan lagi gambarnya tidak hilang timbul sudah berhasil ini kayaknya dan perlu di tes running oke saya teruskan tekan-tekan oke gambarnya masih ada ya berarti ini berhasil kayaknya ya kita tes running aja oke sudah tes running seharian berhasil ya semoga bermanfaat cara mengatasi gambar hilang timbul semoga